Sementara di Mengwi Badung, Sekda Iwayan Adi Arnawe mewakili Bupati Badung menyerahkan dana hibah sebesar 1,1 miliar rupiah untuk pembangunan Balai Banjar Pancawarga Mengwitani. Penyerahan dana hibah sebagai bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Badung. Pupacara melaspas Balai Banjar Pancawarga Mengwitani, Kecamatan Mengwi Badung berlangsung istimewa dengan kehadiran Sekda Badung Iwayan Adi Arnawe yang hadir mewakili Bupati Badung. Dipimpin pemangku Prajepati Madegeri, prosesi melaspas-pasca tuntasnya pembangunan Balai Banjar Pancawarga juga dihadiri perbekal desa Mengwitani dan warga setempat. Dalam kesempatan ini, Sekda Adi Arnawe secara simbolis turut menyerahkan dana hibah dari Pemkap Badung sebesar 1,1 miliar rupiah untuk pembangunan Balai Banjar Pancawarga yang diterima klien adat Banjar Pancawarga Ipupat Bejewit Nyanek. Anggaran berasal dari bantuan hibah Bupati Badung pada anggaran perubahan tahun 2020. Penyerahan dana hibah sebagai bentuk dukungan dan komitmen pemerintah negerah dan masyarakat tidak bisa terimakasih. Sekda Adi Arnawe merasa bersyukur dapat menyaksikan langsung prosesi melaspas, pasca tuntasnya renovasi dan finishing Balai Banjar Pancawarga yang telah berjalan lancar. Rencaranya pada tahun 2025 mendatang, NKB Badung akan membangun Purimelanting di Banjar Pancawarga. Mengapresiasi kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada keramu di Badung bahwa setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh keramu sepanjang itu dalam rangka positif pasti pemerintah akan hadir. Kenapa? Karena bagaimanapun juga anggaran yang ada di Badung adalah anggaran yang dimiliki oleh rakyat Badung kan. Sudah benar tentu itu semua dikembalikan untuk rakyat. Harapannya dengan adanya pembangunan ini Balai Banjar Adat Pancawarga akan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat dalam beraktifitas sekaligus mampu menjaga nilai-nilai kearitan lokal. Wimang Wibadung, Wayandiana News, melaporkan.